Reputasi China di mata internasional menurun menyusul kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi di Bandara Songshan, pusat kota Taipei selasa malam. Padahal sebelum Nancy Pelosi datang, otoritas China menyampaikan ancaman dan peringatan keras namun tak digubris. Kunjungan kami menegaskan kembali bahwa Amerika mendukung Taiwan, sebuah negara demokratis yang kuat dan dinamis dan mitra penting kami di Indo-Pasifik, tulis Nancy Pelosi sesaat setelah mendarat di Taiwan. Kunjungan Nancy Pelosi membuat hubungan China dan Amerika di titik terendah, namun Amerika menunjukkan superioritasnya atas Beijing. Puluhan pesawat tempur China terbang dekat dengan garis tengah yang membagi selat Taiwan pada selasa pagi. Beberapa kapal perang China juga berlayar di dekat perbatasan, namun tak menurunkan tekad Nancy Pelosi ke Taipei ibu kota Taiwan. Amerika Serikat tak tinggal diam, empat kapal perang Amerika termasuk kapal induk USS Ronald Reagan, ditempatkan di perairan timur Taiwan yang disebut Angkatan Laut AS sebagai pengerahan rutin. Kapal induk itu transit di Laut China Selatan dan sekarang berada di Laut Filipina, di sebelah timur Taiwan dan Filipina serta selatan Jepang, kata seorang pejabat Angkatan Laut AS kepada Retarse. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!